Ilmu Angin Sakti Jilid 5 Sin Hang lantas mengambil sampul yang satunya lagi, yang bertuliskan tanda tanya bagaimana harus mengubur tulang belulangku. Setelah dibukanya tutup sampul dan mengeluarkan isinya, maka ia melihat beberapa baris, kalimat yang tertulis pada selembar kertas putih. Setelah menggali lubang, tolong galilah sedalam empat kaki. Apabila memang kau bersungguh-sungguh hendak menguburku, disitulah pendamkan aku. Karena dengan aku bersemayam di tempat yang lebih dalam, maka aku dapat bersemedi lebih bebas, bebas dari segala gangguan rayap dan semut. Sejak semula memang telah timbul rasa hormat pada kerangka manusia yang disangkanya kerangka seorang ciampul. Maka Sin Hang lantas menuruti saja segala pesan dalam sampul-sampul surat itu. Sin Hang menggali lagi, bekerja keras dengan penuh semangat. Seluruh tubuh Nfa telah bermandi peluh. Ketika galiannya telah hampir mencapai empat kaki, mendadak pedangnya mementur pula pada sebuah benda keras, yang ternyata juga sebuah peti pula. Peti ini agak lebih kecil dari tadi, besarnya kira-kira satu setengah kaki persegi. Benar-benar ku kowai sikap orang gagah ini pikir Sin Hang entah simpanan apalagi yang ada dalam peti ini. Peti ini lebih mudah untuk dibukanya, karena tutupnya memang tidak terkunci. Kembali, SLN Hang mendapatkan sebuah sampul surat. Dan ia menjadi sengat terkejut, apabila membaca isi surat yang terakhir ini tanda tanya hebat kau, anak jujur. Terima kasih akan jasamu. Maka sudah selayaknya aku balas kebaikanmu dengan memberikan rahasia pemecahan semua lukisan-lukisan angin S.A.K.T. yang ku simpan di utara kuburanku ini. Apabila peti yang pertama tadi yang jauh lebih besar dari ini dibuka, maka dari dalamnya akan menyambar keluar nambat Tang Kim Hang Cui, boremas berkepala burung Hong, yang mengandung racun. Surat dan peti yang terdapat di situ pun palsu semuanya. Malahan juga beracun, semua itu, ku maksudkan untuk menghukum orang-orang yang berada terakus dan takabur, sedangkan pusaka aslinya berada dalam peti ini. Sin Hang untuk sejenak terdiam. Dalam hati ia bersyukur, bahwa ketika membuka peti yang pertama, ia hendak mengorek sampai yang ada di dalamnya. Memang ia hanya merasa kasihan pada kerangka Ciam Pua itu, sama sekali tidak ada niat untuk menyerakai barang larisannya. Hal itulah kiranya yang membuat ia selamat. Andai kata tidak mustahil ia masih dapat hidup sampai menemukan peti yang kedua ini. Setelah menyelesaikan segalanya, Sin Hang mengambil kedua peti itu, meletakkannya ke samping. Lalu ia berpaikui beberapa kali di depan tanah kubur Ciam Pua itu. Dengan demikian maka ia telah menjadi seorang ahli waris dari seorang Ciam Pua yang sebenarnya sedang menjadi incaran para orang Kang O. Dengan membawa dua peti itu, Sin Hang bertindak keluar kamar batu. Dalam gua ia sambil mesatakan jalan keluarnya, sehingga di kemudian hari mudah baginya untuk keluar masuk ke sana. Juga ia membuat sebuah terowongan yang dimulai dari mulut gua, yang kiranya terbuat dari susunan batu-batu. Agaknya Ciam Pua yang luar biasa sengaja membuat mulut gua demikian agar tidak mudah orang luar mencapai tempat itu. Setelah menyingkirkan tumpukan batu-batu itu kiranya di situ menjadi sebuah terowongan yang berakhir pada tepi mulut jurang. Jurang itu terlalu sangat dalamnya, pemandangan di sana gelap semata. Hanya tampak dindingnya belaka di mana terdapat batu-batu kecil yang berbaris pada jarak masing-masing 10 tombak. Walaupun Sin Hang memiliki ilmu cecak, agaknya ia tak mungkin dapat menuruni dinding jurang itu. Karena bingung untuk mencari jalan keluar, perhatiannya jadi berkurang, pegangannya pada peti itu mengendur, sehingga tak terasa kedua peti itu tergelincir dari pundaknya. Sin Hang berusaha untuk meraihnya. Peti yang kecil dapat juga ditangkapnya kembali. Akan tetapi peti yang besar, bahkan terbentur menjauh, karena terlalu berat tak berhasil Sin Hang menangkapnya, hingga peti itu terlontar menjauh, terguling hingga membentur sebuah batu besar. Dan sungguh mengerikan. Begitu membentur batu, maka tutup peti besar itu menjeblak. Nampak enam batang Kim Hang Choui beterbangan di susul suara menggelegar, kiranya peti itu telah hancur berkeping-keping karena meledak. Dapatlah dibayangkan, betapa kiranya andai kata Sin Hang yang membuka peti itu. Tepatlah seperti apa yang tertulis pada surat pada peti kecil itu. Tetapi akibat ini semua, membuat Sin Hang juga mencurigai peti kecil, peti yang kedua itu. Siapa tahu peti ini pun mengandung rahasia bencana pula pikirnya. Karena kecurigaannya ini, maka dengan hati-hati diperiksanya peti itu. Lalu perlahan-lahan dibukanya tutup peti itu. Ia dapatkan selembar sampul surat di mana pada sudutnya terdapat tulisan yang berbunyi tanda tanya bakar surat ini tanda tanya. Terpengaruh akan bunyi tulisan itu, maka Sin Hang kembali balik ke dalam lorong. Dia ambilnya obor yang masih menyala di situ. Lalu dengan meletakkan surat itu di atas tanah, ia pun membakarnya. Kertas yang tidak begitu lebar itu, dalam waktu singkat berkobar dan tak lama antaranya telah menjadi abu. Tetapi kemudian ada yang membuat Sin Hang terheran-heran. Di balik abu kertas itu, terbayang sebarisan tulisan yang indah, yang berbunyi sebagai berikut, Anak, kini kau adalah muridku, maka selanjutnya pergilah kau menyusuri pinggang gunung sebelah kanan, hingga akhirnya kau akan tiba pada tempat yang buntu. Dan sebagai gantinya, kau akan mendapatkan sebuah terowongan yang ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan rumput. Masukilah hingga akhirnya nanti kau akan sampai pada suatu gua di mana pada tempat itu terdapat lukisan-lukisan pelajaran ilmu silat ciptaan guruku Sin Hang Chu Kek Beng. Cukup sekian, dan sebagai yang terakhir, pesanku, untuk dapat membuka peti ini, geserkan kuping peti ke kanan sedikit. Sekian, gurumu, murid tunggal Sin Hang Chu Kek Beng Tekwee Kiesu. Cepat-cepat Sin Hang lantas berlutut untuk paiku di hadapan terowongan itu. Ia mengangkat guru pada seorang yang bernama Tekwee Kiesu. Lalu dengan tangan menggendong peti, Sin Hang menyusuri pinggang gunung tersebut, menuruti petunjuk dalam surat abu tadi, setelah beberapa lama ia mencari-cari, akhirnya ia mendapatkan gua yang dimaksud yang kiranya adalah gua yang secara kebetulan tempoh hari telah ia temukan, yaitu gua di mana terdapat banyak lukisan-lukisan monyet, gua tempat ia menguburkan baju siulian. Dalam hati Sin Hang menduga pasti bahwa gua inilah yang ada hubungannya dengan cerita Bian Liep tentang Partai Angin Sakti. Pencipta partai itu adalah Sin Hang Chu Kek Beng. Yang kini berarti adalah terhitung secau dari Sin Hang. Tiba di situ, Sin Hang lantas membuka peti, dengan sedikit menggeser kuping peti, maka tutup peti itu menjeblak dengan sendirinya. Di dalam peti itu, terdapat dua buah kitab, dan selembar surat. Dengan hati Girang Sin Hang membaca surat yang berisi petunjuk itu. Dihaturkan kepada yang berjodoh. Cuci tanganmu setiap selesai membacanya. Janjan uarkan peristiwa ini kepada siapa juga. Sehabis membaca, tanpa terasa Sin Hang menghelana pas sungguh luar biasa hati-hati, dan pemikirannya begitu mendalam. Ciam Poe yang luar biasa ini tanda tanya katanya dalam hati, memuji agaknya ia khawatir kitab-kitab ini terjatuh ke tangan orang jahat. Selanjutnya Sin Hang pun mengambil kedua kitab itu, sebuah kitab yang satu adalah kitab bernama Sin Hang Iwakang, sedangkan buku yang satu lagi, yang satu setengah lebih tebal bertuliskan pemecahan lukisan. Dengan kalimat pemecahan itu tentu dimaksudkan petunjuk yang berhubungan dengan gambar-gambar yang terukir pada dinding gua. Sin Hang mencoba membalik-balikan halaman buku yang pertama. Dari dalamnya dilihat tulisan dengah huruf yang kecil-kecil, beserta beberapa gambar jalan darah manusia. Sejumlah gambar menjelaskan tentang care orang berlatih napas tidak salah tentu inilah pelajaran tentang melatih luakang, kata sebelum Masih Hang dalam hati. Gambar-gambar itu demikian jelasnya dan terperinci dengan lengkap sehingga terasa mengagumkan benar. Pada kitab yang kedua, tidak terdapat gambar akan tetapi jelas di situ diterangkan mengenai care caranya mempelajari lukisan-lukisan-lukisan. Setelah itu, maka Sin Hang mencuci tangan. Kemudian ia mengatur tempat sembahyang, lalu dengan menggunakan segulung tanah, Xia Hang melakukan sembahyang dan bersumpah bahwa ia mengakui tekwek Yesus sebagai gurunya. Kini ia merasa yakin dan pasti, kalau yang dimaksud oleh Bian Liep sebagai tempat luar biasa, tidak lain adalah gua yang kini telah menjadi gurunya. Diam-diam Sin Hang mengucapkan syukur kepada Tuhan yang mahi pengasih, dan almarhum ayahnya yang telah memberikan jalan kepadanya. Pada keesokan harinya, ia telah mulai membuka halaman pertama dari kitab yang kedua itu. Sin Hang menjadi terkejut, demi membaca pada halaman itu yang berisikan beberapa pantangan, antaranya, dilarang sembahangan melukai orang kecuali kepada seseorang yang tertentu. Dilarang menyiarkan berita tentang adanya peninggalan itu. Sin Hang berjanji dalam hati, bahwa ia akan memenuhi pantangan-pantangan itu. Pada halaman berikutnya, Sin Hang mendapatkan bagian-bagian di mana di situ dijelaskan cara mempelajari lukisan monyet yang ternyata adalah pelajaran gabungan dari berbagai cabang. Di antaranya ada juga dari Xiao Lim Pai, sehingga membuat pemuda itu semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Sejak saat itu serta hari-hari berikutnya, Sin Hang giat melatih diri, menirukan semua gerak-gerakan yang terlukis pada dinding gua dengan mengikuti petunjuk kitab pemecahan lukisan sebagai pedoman. Kiranya Sin Hang adalah seorang pemuda yang berbakat, ulet dan rajin, hingga beberapa tahun telah dilalui tanpa terasa. Tanpa terasa lima tahun sudah Sin Hang berdiam di dalam gua itu. Kini ia telah berusia 20 tahun dan ilmu kepandainya sudah boleh dikata cukup hebat. Dengan kecerdasan otaknya, ilmu silat yang cukup tinggi yang telah dimiliki sebelumnya, digabungkannya dengan ilmu silat Sin Hang itu. Tetapi akibat dari bersunyi diri di dalam gua itu hingga bertahun-tahun, maka mengenai perubahan dunia Kang Ouya tidak mengetahui sama sekali. Saat ini, semula Sin Hang bermaksud untuk turun ke dunia ramai. Akan tetapi karena khawatir ilmu kepandainya belum mencukupi, maka pemuda itu mengurungkan maksudnya, kembali berlatih dengan tekun. Sampai saat itu, kalangan Kang Ouya sama sekali tidak mengetahui bahwa tempat rahasia yang menjadi biang sengketa pada mereka, sebenarnya telah didapatkan oleh seorang pemuda yang bernama Li Sin Hang. Pada suatu malam, setahun sesudah pada awal musim semi sebagaimana biasa, sehabis berlatih Sin Hang lantas makan. Lalu ia duduk-duduk di depan perapian. Sambil iseng, Sin Hang membaca kitab latihan Lewekang. Satu jam kemudian, sedang ia bermaksud untuk mematikan api dan membaringkan badan, mendadak telinganya mendengar suatu benda yang melayang jatuh dari jarak beberapa puluh tombak. Sin Hang keluar untuk memeriksanya, akan tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya ia kembali untuk tidur. Kira-kira tengah malam, ia terjaga dengan terkejut ia merasa pasti bahwa di luar gua tentu ada sedikitnya dua orang asing yang sedang mendatangi. Ia lantas bangkit dan duduk untuk memasang telinga. Namun mendadak ia mencium wangi-wangian yang menusuk hidung celaka tanda tanya kata Sin Hang dalam hati, terkejut. Segera menutup hidung menahan napas, segera ia melompat turun seraya menghunus pedangnya. Akan tetapi, sungguh mengejutkan, Sin Hang merasa kakinya seakan tidak bertenaga lagi. Ketika ia menginjakan kaki ke tanah, tubuhnya terhuyung, hampir saja ia roboh terjungkal. Bersamaan dengan itu pintu terbuka bergedum rakan, terpentang lebar karena sebuah dupakan yang sangat keras. Menyusul kemudian sesosok bayangan tampak melesat masuk, lalu seberkas sinar golok menyambar ke arah Sin Hang. Sin Hang merasa kepalanya pusing sekali, akan tetapi ia masih sadar. Ia kuatkan hatinya, maka ketika serangan datang, ia masih dapat berkelit menghindari. Serta bersamaan dengan itu ia balas menyerang dengan pedangnya. Bayangan itu memutar tangannya untuk menangkis serangan Sin Hang. Menghadapi lawan yang kepandainya cukup tinggi itu, Sin Hang tak mau berlaku lambat, tak menghindar sambil sekaligus menyerang pula. Kali ini serangan Sin Hang cukup hebat, dan berhasil melukai pundak orang asing itu. Penyerang itu menjerit tertahan, kesakitan. Ia menjadi limbung, dari air mukanya tertampak. Ia merasa heran sekali musuh yang masih muda belia telah terkena racun asap hiop pemulas, mengapa masih juga dapat demikian gigihnya. Di saat itu juga, sebenarnya penyerang gelap itu tentu sudah rubuh akibat tusukan pedang Sin Hang. Ada kata kedua orang temannya yang datang dari luar tidak segera menolongnya begitu gagah, dia tanda tanya kata Seng. Kawan, keheranan. Sin Hang tidak memperdulikan kepada dua orang yang baru datang itu. Ia hendak memberi hajaran pula, jika tidak sekonyong-konyong kepalanya menjadi pusing, serta di lain saat ia telah roboh pingsan. Entah berapa lama telah berlalu, ketika kemudian ia tersadar. Dirasakan seluruh tubuhnya lemas, dan ngilu. Waktu ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya maka ia kaget, ternyata seluruh tubuhnya telah terbelenggu oleh tali yang sangat tulet, yang agaknya Sin Hang takkan mampu memutuskannya. Menyesal sekali, bahwa baru hari ini Sin Hang mempelajari Sin Hang Iwai Kang. Api di kamarnya masih berkobar terang. Dilihat kedua orang musuhnya sedang sibuk menggeledah kamar dan pakaian Sin Hang habis diacak-acak olehnya celaka tanda tanya. Keluh Sin Hang dalam hati. Ia menyesali diri yang ternyata tidak punya kemampuan apa-apa, serta kurang berhati-hati hingga musuh dapat menyerbu masuk, bahkan merobohkan dirinya pula. Bagaimana ia dapat membalaskan sakit hati orang tuanya, kalau begini halnya? Tetapi Sin Hang sadar, ia tidak membuka matanya lebar-lebar, pura-pura ia masih pingsan karena pengaruh asap hiu. Sedikit kelopak matanya dimelekan agar dapat mengintai apa yang dilakukan oleh orang-orang asing itu. Ketika akhirnya dapat melihat jelas pendatang-pendatang itu, Sin Hang terkejut. Rasa-rasa seperti ia pernah mengenal kedua orang yang datang belakangan itu, meteka berusia kurang lebih lima puluhan tahun, mukanya kering dan kuning dan satu sama lain hampir serupa. Orang yang kedua, yang tadi Sin Hang berhasil melukainya adalah seorang pendeta yang bertubuh besar dan gemuk. Tentu mereka adalah orang-orang Kang Ou yang hendak mencuri tempat luar biasa, pikir Sin Hang mengapa mereka dapat mengetahui, serta datang kemari. Pendeta gemuk ini koson, sedangkan kedua orang yang lain itu pun tampaknya bukan orang lemah. Tidak salah lagi, mereka tentu hendak mencari kitab. Sambil berpikir, Sin Hang mencoba mengerahkan tenaganya untuk memutuskan tali belenggu tetapi sia-sia, dan hatinya jadi mendongkol dan kecewa. Ternyata ketiga orang itu bukanlah orang-orang Kang Ou biasa, selama Sin Hang dalam keadaan pingsan, mereka telah menotok jalan darah pemuda itu, sehingga waktu pemuda itu berusaha mengerahkan tenaganya, maka ia hanya merasa urat-urat tubuhnya kesakitan. Maka Sin Hang kembali berdiam diri, berpikir untuk mencari daya upaya. Sekonyong-konyong si pendeta berseru kegirangan tanda tanya di sini tanda tanya serunya. Sin Hang jadi terkejut bukan alang kepalang ketika melihat dari bawah pembaringannya pendeta itu menarik keluar peti besi yang kecil di mana pada beberapa hari yang lalu, kitab pemecahan lukisan diletakkan. Kedua orang yang mukanya pucat kering itu pun ikut kegirangan. Bertiga mereka lantas menghampiri meja untuk kemudian bersama-sama membuka tutup peti untuk mengeluarkan isinya kitab pemecahan lukisan itu. Membaca tulisan tersebut, lantas mereka tertawa berkakakan benar-benar di sini tanda tanya katanya dengan suaranya Ringji dan Sako, tidak sia-sialah kita selama 20 tahun bersusah payah mencari benda ini. Kita akan menjadi orang paling liahai di kolong langit ini, ha, 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 ha. Segera pendeta itu membuka halaman-halaman kitab dan melihat huruf-huruf kecil yang tertulis di situ. Karena girangnya, ia tertawa-tawa sambil tak henti-hentinya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sampai mati juga kalian tidak akan dapat memecahkannya tanpa mengetahui tempat-tempat lukisan-lukisannya, kata Sin Hang dalam hati. Mendadak salah seorang yang mukanya pucat kering itu berseru, seraya menunjuk ke arah Sin Hang. Hei, hendak lari? Sin Hang terperanjat bukan main. Ia menduga bahwa orang mengetahui akal muslihatnya, si pendeta yang pundaknya telah terluka itu terkejut, dan menoleh dengan segera. Tiba-tiba si muka pucat kering itu menggerakkan tangannya, dalam waktu yang tak ada sedetik itu juga, sebatang pisau kecil telah ditancapkan di punggung pendeta itu. Hebat sekali menancapnya pisau itu, hingga tembus sebatas gagangnya. Kedua laki-laki bermuka pucat kering itu lantas melompat minggir menjauh isi pendeta seraya menghunus senjata, sedangkan pendeta itu alisnya meringis-bengis dan memperdengarkan suara tawa yang dingin. Dan kita bertiga adalah saudara seperguruan yang telah berjerih payah mencari benda ini hingga 20 tahun. Sekarang setelah kita berhasil, kalian berdua saudara bermaksud hendak mengangkangi sendiri, bahkan turun tangan jahat terhadapku, hahaha. Itulah suara tawa bercampur teguran yang terdengar dingin menegakkan bulu Roma. Sehabis berkata, pendeta itu menggerakkan tangannya ke balakang, agaknya bermaksud untuk mencabut pisau yang menancap di punggungnya itu. Namun sebelum tangannya berhasil menjangkau pisau itu, mendadak ia menjerit keras, bersamaan dengan itu, ia pun roboh terguling. Sebentar ia meregang nyawa, lalu seluruh tubuhnya diam ia tak berkutik lagi. Bergidik Sin Hang melihat perbuatan kedua saudara itu, yang begitu telengas membunuh saudara seperguruan sendiri jika sekarang tidak kuhabiskan jiwamu, apakah nanti tidak mengusir diri kami tanda tanya. Kata dua orang bersaudara secara bergantian menendangi tubuh si pendeta ayar, tergeletak di atas tanah itu. Kedua orang ini tidak menyadari bahwa Sin Hang telah tersadar sejenak lama, mereka memperdengarkan suara tawanya yang menyeramkan. Lalu dia sentil sumbulilin untuk membuang jungnya, hingga sesaat itu ruang ampun jadi terang-benderang. Mereka menghampiri meja. Salah seorang di antaranya lantas membalik-balikan halaman kitab. Ia membaca dengan suara penuh kegembiraan dan puas. Mereka bergantian membaca, membalik-balikan kitab dengan penuh semangat, pada berapa halaman kitab yang agaknya lengket, mempergunakan air liurnya untuk membasai jari, dan membuka pula. Sin Hang tetap mengintai, hingga tiba-tiba ia teringat bahwa kitab itu mengandur keracun. Dia menduga bahwa kedua orang itu sebentar pasti akan roboh keracunan. Teringat akan hal ini, karena kagetnya Sin Hang memperdengarkan suara tertahan. Si muka pucat kering mendengar suara orang, maka menoleh, justru saat itu Sin Hang sedang memandang ke arahnya, segera orang itu bangkit, dengan tindakan dibuat-buat dia mendekati si pendekta yang tergeletak itu, untuk mencabut pisau belati dari punggungnya. Setelah itu ia mendekati Sin Hang dengan sikap peruh ancaman AI, kiraya kau pencuri cilik yang dahulu berlagak dungu seru orang bermuka pucat kering itu di antara kita sebenarnya tidak bermusuhan, akan tetapi hari ini aku tak dapat mengampuni jiwamu. Katanya pula. Kedua biji matanya bersinar memancarkan hawa pembunuhan, dan sambil mengangkat pisau itu tinggi-tinggi ia memperdengarkan suara tawa iblis Jika aku segera membunuhmu hingga kau menghadapi giam loong, tentu kau akan mati penasaran. Katanya lagi agar kau dapat mati puas Aku perkenalkan dulu diriku, Sin Eng, Kin Dian Li Udari Tim Paoh Kiranya kau sahut Sin Hang yang sekarang teringat bahwa Kedua saudara itu adalah orang-orang yang pada lima tahun yang lalu pernah dibuat pecah nyalinya oleh kelihayan Bang Hang Adar Danau Yang Siang yang bagus, kau masih ingat? Itu bagus tanda tanya. Orang yang mengaku bernama Kin Dian Li Udari Tim berkata mengejek dan supaya matimu bisa meram, hendak ku jelaskan dari mana asalnya kami yang hebat-hebat ini. Aku adalah turunan ke-61 dari tingkatan ketika partai Tian Lempai, Pihak kami dengan Tek Wee Kyesu adalah musuh debu yutan. Binatang Shitek itu telah membunuh 51 orang Su Hengku dan ke-4 Su Chowiku hebat sekali Tanda tanya kita Sin Hang mengejek ya hebat sekali bahkan dia juga telah memperkosa Su Chieku kemudian dia kabur kemari. Untuk balasan tahun aku mencari dia untuk membalaskan sakit hati siapa tahu dia mampus dan warisannya jatuh ke tanganmu. Aku tak perlu tahu hubunganmu dengan binatang Shitek itu, tetapi ku kira kau pun bukan orang. Sekarang aku hendak menghabisi jiwamu, harap tenteramkan hatimu. Jika kau hendak menuntut balas, nanti hantumu boleh datang ke Bia Chiu, ha ha ha. Si pucat kuning yang memang bernama Kim Bian Li Udari itu belum selesai berkata ketika tubuhnya mendadak limbung, lalu terhuyung-huyung ke arah Sin Hang menggeletak. Sio Hang terkejut. Ia menyadari bahwa saat ini adalah saat mati hidup baginya. Maka dalam keadaan yang sangat berbahaya ini, ia mengerahkan tenaganya sambil mengatur jalan pernapasan menurutkan petunjuk dalam kitab Sin Hang Le E. Keng. Bukan main girangnya pemuda itu, ketika ternyata ia berhasil. Segera di saat itu juga ia merasa tubuhnya menjadi segar kembali, bahkan lebih dari itu, ia merasakan bahwa tenaganya berkumpul pada kedua belah tangannya. Dan, tes, tes segera bersamaan dengan datangnya tubuh lawan ia telah bebas dari totokan dan ikatan. Setelah mana, ia lantas melompat maju untuk mendahului menyerang. Tiba-tiba orang yang mukanya pucat kering itu rubuh terjengkang dengan sendirinya. Sin Hang terkejut. Walaupun ia batal menyerang, ia toh harus bersiap. Tambang bekas pengikat tubuhnya, dipegangnya erat-erat, dipergunakannya sebagai senjata. Ia melangkah mendekati lawannya itu. Kindian Li Ut tampak mengkerojotkan kedua kakinya beberapa kali, untuk kemudian seluruh tubuhnya diam, tidak berkutik lagi serta dari metu hidung, telinga dan terutama mulutnya mengalir keluar darah hidup yang berwarna semu biru. Maka jelaslah ia telah mati keracunan, racun hebat yang terdapat pada halaman-halaman kitab Tekwe Kiesu, waktu ia membasai jarinya dengan air liurnya sendiri. Tak lena kemudian terdengar pula jeritan melolong seseorang yang diikuti suara gedabrukan suara tubuh yang ambruk ke tanah. Kiranya saudaranya yang bernama Kin Bian Eng itu pun mengalami nasib yang serupa. Lega hati Sin Hong, bahwa kini ia dapat selamat dari ancaman manusia-manusia ganas itu. Hari itu mengubur ketiga jenazah itu. Dan apabila ia memeriksa lukisan-lukisan di kamarnya, ternyata gambar-gambar itu tidak kurang suatu apa. Agaknya ketiga orang Tian Lempai itu masuk melalui pintu belakang. Tetapi dibalik itu, timbul pula kesangsian di hati pemuda ini. Ia ragu-ragu, apakah sebenarnya Tekwe Kiesu itu orang dari jalan terang ataukah sesat? Apabila mengingat pada surat-surat Tekwe Kiesu yang agaknya begitu bencinya pada orang-orang jahat, agaknya dia bukanlah orang yang buruk budi pekertinya. Akan tetapi apabila mendengar dari ucapan orang Tian Lempai itu, kecuali Tekwe Kiesu seorang pembunuh, juga perbuatan memperkosa wanita adalah perbuatan yang sangat rendah. Timbul kebimbangan di hati Sin Hong, apakah setelah mengetahui bahwa orang yang mewarisi ilmu adalah begitu wataknya, mau diteruskan ataukah tidak pelajaran ilmu silat yang diperolehnya itu? Akan tetapi, apabila terbayang betapa rakusnya ketiga orang Tian Lempai itu terhadap peti besi itu, maka tampaknya mereka pun bukan orang baik-baik. Dalam kebimbangannya itu, Sin Hong telah menyeret keluar peti besinya. Lalu kitab yang ada di dalamnya diambil, ditimang-timangnya. Suatu waktu tangannya telah diulurkan mendekati api yang berkobar. Tampaknya Sin Hong hendak membakar kita itu. Entah mengapa pikiran tiba-tiba berubah. Diletakkannya kitab itu, kemudian diambilnya kitab Sin Hong iwakang yang disembunyikannya di bawah bantal kayu. Dibalik-baliknya kitab itu, diperhatikan benar isinya, hingga akhirnya terasa sayang baginya Uniuk merusakkan kitab itu. Bahkan kemudian ia membalik-balikan halaman kitab itu sampai pada halaman terakhir. Tiba-tiba matanya membentur pada sederetan huruf yang merupakan kata-kata bukan kata yang berisi pelajaran ilmu, akan tetapi adalah merupakan catatan mengenai riwayat hidup Tekwee Kiesu. Demikianlah kata-kata itu, hari itu adalah hari gembira bagi kami sekeluarga. Hari masih pagi buta. Aku sudah berada di tengah keluargaku. Sembilan kakak-kakak perempuanku juga ada bersama mengelilingiku. Semuanya bergembira, terutama ibuku yang telah berusia 62 tahun. Dengan duduk iri ayah, sebentar-sebentar beliau tersenyum memandangku, putera tunggal yang saat itu merayakan ulang tahun yang ke-9. Kami adalah dari keluarga berada. Maka perayaanku pun diadakan secara besar-besaran. Hampir seluruh tetangga kami diundang, sedang untuk menjaga keamanan dan menjajah kami, 50 orang pembantu dikerahkan. Lebih-lebih lagi untuk menambah keriaan hari ulang tahun itu, istimewa ayah telah mengundang serombongan tukang wayang dari ibu kota yang saat itu sangat termasur sekali untuk daerah Tiongkok Selatan. Hari itu kami benar-benar bergembira. Tak lama kemudian serombongan pengemis, berdatangan minta sedekah. Di mana ayah lantas memerintah aku untuk memberikan uang kepada mereka, masing-masing 20 cie. Mereka ikut pula gembira, dan setelah mengucapkan syukur, mereka pun lantas berlalu. Demikianlah, karena terlalu gembiranya, maka tanpa terasa hari telah menjelang malam. Dan tak lama kemudian, tamu satu demi satu atau berbondong-bondong permisi pulang, sehingga menjelang pukul tiga rumahku telah sepi, hanya tinggal kami beserta para pembantu rumah tangga. Sedangkan kedua kong dan ma sudah masuk tidur. Saat itu ketika ayah sedang bercakap-cakap dengan ibu dan kesembilan saudara perempuan, pembantu para jungos membereskan meja, tiba-tiba seluruh jendela rumah memperdengarkan suara gedubrukan, serta mertas rombongan orang bertopeng menyerbu masuk. Serentak memasuki ruangan, mereka mengamuk dengan senjata sehingga keadaan menjadi panik. Lebih-lebih ibu yang sudah berusia tua tidak dapat menguasai dirinya lagi, segera jatuh pingsan di saat itu juga yang lantas dirubungi oleh saudara-saudara perempuanku, namun orang-orang bertopeng yang berjumlah tidak kurang dari 20 orang itu menangkapi saudara-saudara perempuanku yang tidak berdaya apa-apa, mereka kurang ajar sekali, dengan tangan mereka yang jahil, mereka bertindak tidak sopan terhadap saudara-saudara perempuanku, sehingga menimbulkan rasa geram pada setiap orang yang memiliki sifat laki-laki sejati. Lain pembantu-pembantu yang berjumlah 50 orang itu serta para centeng-centeng yang berkepandayan biasa saja itu, berusaha tutup menghalangi perbuatan mereka. Tetapi apalah artinya, orang-orang bertopeng itu justru adalah orang-orang yang berkepandayan tinggi. Satu demi satu terdecegar suara sesambatan, dan pembantu-pembantu rumah tangga kami bercucuran bermandi darah. Kucatat mereka sebagai pembantu-pembantu rumah tangga yang setia, sebagai pahlawan-pahlawan yang memikul tanggung jawab hingga titik darahnya yang penghabisan. Mengerikan sekali. Aku yang hanya seorang bocah, tak tahan melihat semuanya itu, hingga aku jatuh pingsan. Membaca hingga di sini, Sin Hang segera sadar akan alasan-alasannya mengapa sampai Tekwee Kyesu membunuh sampai 55 orang Tian lempes serta memperkosa sembilan keluarga perempuannya. Tentulah itu merupakan pembalasan kata Sin Hang dalam hatinya. Entah berapa lama kemudian, ketika aku tersadar, aku melihat betapa di atas lantai bergelimpangan bangkai-bangkai manusia termasuk kakak-kakaku di mana pakaian mereka koyak-koyak tidak teratur, terutama pada bagian, ahah tak dapat aku menulisnya dengan kata-kata. Hatiku terbakar oleh demdam. Apapula melihat saudara-saudaraku yang telah mendahuluiku dengan kerok yang begitu mengenaskan, dengan kehormatan yang telah hilang terlalu tanda tanya Seru Sin Hang. Pada saat itu juga ia berlutut di hadapan buku itu, meminta maaf pada gurunya, di mana tadi ia telah menduga buruk terhadap diri Tekwee Kyesu. Di saat itu juga sebenarnya aku bermaksud hendak membunuh diri, kalau tidak ku dengar suara ayah memanggil-manggil. Ah rupanya ayah belum ajal. Segera aku pun menghampirinya. Di situlah, pada saat tarikan napasnya yang penghabisan, ayah menjelaskan bahwa orang-orang bertopeng yang telah melakukan kekejaman itu adalah orang-orang dari Partai Tian Lempai. Mereka melakukan keganasan itu karena permintaan sumbangan mereka telah ditolak oleh ayah, karena ayah mengetahui bahwa mereka itu adalah penjudi-penjudi besar. Agaknya karena penolakan itulah membuat mereka sakit hati, dan datang untuk menghancurkan keluarga kami. Beberapa saat kemudian, ketika beliau, ayahku, hendak menghembuskan napasnya yang penghabisan, beliau menganjurkan padaku agar dengan care bagaimanapun aku harus dapat membalaskan sakit hati itu. Demikian sejak hari utuh, dengan meninggalnya ayah, ibu dan saudara-saudaraku mece aku jadi atimpiatu, tidak sanak tidak saudara ataupun pembantu rumah tangga. Sungguh sakit hatiku sedalam lautan. Betapa tidak, 64 jiwa termasuk kedua kong dan ma telah terbinasa dalam satu malam saja. Begitulah, dari kehidupan seorang anak tunggal keluarga yang berada aku menjadi seorang bocah yang terlunta-lunta, sebatang kera hidup dengan menggandalkan belas kasehan orang. Dua tahun aku hidup dalam keadaan demikian, hingga akhirnya aku ditemukan oleh seorang pendekar besar yang ternyata kini adalah sucowemu, yaitu Sin Hang Chu Kek Beng. Sejak itu hidup di bawah asuhan beliau yang memberikan padaku ilmu pelajaran. Ilmu silat dan ilmu surat. Dan 10 tahun kemudian aku telah mempunyai ilmu silat yang cukup berarti. Muka guruku menjadi pucat pasi ketika mendengar ceritaku tentang bencana yang telah menimpa keluarga ku, pucat karena marah. Segera diperintahnya aku untuk turun gunung dan segera membalaskan sakit hati. Dikatakannya pula bahwa dengan kepandaianku sebagai sekarang, jangan hanya 100 Tian Lempai, andai kata dua kali lipat dari itu, masih belum merupakan tandinganku. Begitulah, setelah melakukan perpisahan maka esok harinya aku turun gunung. Putusanku sudah tetap, yaitu aku harus membunuh sedikitnya 55 anggota partai Tian Lempai serta memperkosa sedikitnya. Dan dalam hal ini, pada taraf pertama aku berhasil, 51 anak serta cucu murid Tian Lemp serta 4 kakek guru mereka berhasil telah kubunuh. Sedang 35 anggota keluarga perempuannya, dalam waktu 18 hari aku berhasil mencemarkan kehormatannya serta kemudian menghabisi jiwanya. Tanda tanya pembalasan total yang terlalu hebat. Tanda tanya seru Xin Hong seorang diri. Akan tetapi, seperti tadi ku katakan aku berhasil hanya dalam taraf pertamanya saja. Karena tiba-tiba ketika korbanku yang terakhir ku cemarkan, yang bernama Kwee Bian Un, mendada aku terjerumus ke dalam api asmara. Tak kuasa aku membunuhnya, bahkan kemudian ku larikan ia ke dalam sebuah goa. Akan tetapi mungkin sudah takdir, karena kelalaian ini aku terjerumus ke dalam jurang kewancuran. Demikianlah di luar tauku, ternyata goa tempatku bersembunyi beberapa hari kemudian dilingkung oleh tidak kurang 30 orang dari Hong Tong Pai, Bu Tong Pai dari Cheng Hang Pai maupun Tian Lem Pai sendiri. Dari Cheng Hang Pai, Ming Tiang Loko sendiri yang memimpinnya. Dalam gabungan itu, ternyata mereka sangat hebat dan liahe bukan main, sehingga baru saja aku membinasakan 6 orang dan melukai 11 di antaranya, aku tertangkap. Bukan main siksaan yang kuderita dari mereka yang memang kuanggap sudah sewajarnya. Akan tetapi dengan susah payah, dengan menanggung penderitaan seluruh hurat-hurat tangan kanan diputuskan orang, akhirnya aku dapat meloloskan diri. Aku kembali ke gunung dan alasan, akan tetapi sungguh kecewa, guruku telah berpulang sejak 2 bulan yang lalu, dan yang membuatku terkejut adalah pedang guruku lenyap entah kemana. Pada telapak tangan beliau, hanya ku dapatkan surat yang isinya merupakan perintah kepadaku agar aku mencari dan mendapatkan benda pusaka itu. 5 tahun lamanya aku melatih diri di puncak gunung. Setelah ku rasakan pulih seluruh kemampuanku, aku kembali turun gunung. Dan memenuhi pesan guruku aku pergi ke daerah India untuk menyelidiki serta mengambil pedang pusaka guruku, baru kemudian aku pergi ke timpa untuk membayar lunas sakit hati keluarga ku. Namun, kiranya tak kuasa aku melawan takdir. Setelah berhasil aku mengambil kembali pedang pusaka, aku baru segera kembali ke dan alasan, karena saat terakhir bagiku akan segera tiba. Dan aku pun meniru perbuatan guru berpulang dengan kera duduk bersemedi. Dan secara tenang aku pan menyusul beliau, dan terima kasih kepadamu sekarang ku ucapkan yang telah menanamkan jenazahku sebagaimana layaknya, sebagaimana yang pernah ku lakukan atas diri sucawamu. Hanya ada pesanku yang terakhir, pertama-tama turun gunung pergilah ke timpa, dan carilah di sana turunanku. Kalau dia seorang perempuan, peristerilah dia. Akan tetapi bila dia seorang lelaki dan sebaya umurnya denganmu, angkatlah dia sebagai sute emu, turunkanlah segala ilmu silatmu. Dan apabila ia lima atau sepuluh tahun lebih muda darimu, angkatlah dia sebagai murid HMMM, hampir saja aku terpedaya oleh manusia-manusia Tianlem tadi, gerutusin Hang seorang diri dan hampir saja aku menjadi seorang murid durhaka membakar kitab akibat ocehan mereka. Jangan khawatir suhu, apabila telah tiba saatku untuk berkelana maka aku akan penuhi semua pesanmu. Dan bahkan apabila mereka orang-orang Tianlem hendak menuntut balas juga, biarku sapu bersih mereka. Lebih-lebih pula suhu bermusuhan dengan orang-orang Cheng Hang Pai, Ayahku telah binasa di tangan anak murid Cheng Hang Pai. Mulai hari ini aku akan mempelajari kedua kitabmu lebih rajin. Selanjutnya, Sio Hang bertambah tekun mempelajari Xin Hang Lui E Kang dengan teliti. Diperhatikannya semua petunjuk-petunjuk serta care-care bagaimana mengatur pernapasan. Ia perhatikan gerak-gerak dalam peta. Tujuh hari Xin Hang membaca terus-menerus, maka ia mendapat kenyataan bagaimana bedanya pelajaran itu dengan ilmu silat pedang ataupun ilmu silat tangan kosong. Waktu pertama kali ia membaca, terasa agak bingung. Tetapi karena kecerdasan otaknya, akhirnya dapat juga ia mengikuti setiap petunjuk-petunjuk dalam kitab dengan sebaik-baiknya. Dan pada hari yang ke-10, terasa olehnya betapa tubuhnya menjadi sangat ringan, sedangkan kekuatan tenaganya menjadi berlipat ganda. Tetapi pada hari yang ke-11 ia mendapatkan kesukaran, di mana ia sampai pada pelajaran yang tanpa gambar. Untuk selingan, Xin Hang kemudian melatih ilmu dari kitab yang satunya lagi, yaitu kitab penuduhan lukisan. Dengan bantuan lukisan-lukisan monyet, Xin Hang mendapatkan kemajuan yang semakin pesat. Ketika kembali ia hendak mempelajari Xin Hang Luei Kang, maka sekali ia mendapat kesulitan pada pelajaran-pelajaran yang tanpa gambar itu. Akan tetapi kali ini ia teringat akan ukiran-ukiran yang terdapat pada tembok kamar Tekwei Kyesu Gurunya. Xin Hang ingat bahwa pada ukiran-ukiran itu jelas tergambar urat-urat tubuh manusia. Bukankah ada huangannya dengan pelajaran yang sekarang ini? Terpikir yang demikian, maka tanpa membuang waktu lagi Xin Hang pergi mendapatkan kamar gurunya. Dengan tidak menemukan kesulitan suatu apa-apa, Xin Hang dapat tiba di sana. Dan apa yang dicarinya itu ternyata benar belaka. Semua ukiran-ukiran itu ternyata memang membantu penjelasan pelajaran Luei Kang baginya. Maka tidak terkatakan betapa girang pemuda ini. Dengan tidak membuang waktu pula, Xin Hang lantas melakukan latihan-latihan berdasarkan petunjuk kitab Xin Hang Iwe Kang dan dibantu oleh ukiran-ukiran di kamar gurunya itu. Ia tahu kero mengatur pernafasan secara sempurna serta tahu pulau rat-urat tubuh yang mana yang harus dibuka. Berhasil dengan latihan-latihannya ini, maka Xin Hang mengucapkan terima kasih dan menyoja tiga kali di depan makam gurunya. Ketika ia hendak meninggalkan kamar itu, tiba-tiba matanya tertarik pada pedang aneh yang menggeletak di pinggir keburan, yang tadinya sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ia teringat akan pedang pusaka yang katanya adalah peninggalan dari leluhur gurunya. Pedang itu agak melengkung bagaikan ular naga yang melilit diri, ekornya merupakan gagang, sedangkan ujungnya yang tajam berbentuk paruh burung Hong. Patuk itu dapat dipakai menikam akan tetapi juga menggaet senjata lawan. Sedangkan pada gagangnya terdapat tiga buah huruf yang terukir Hong Po Kiam. Sebelum Masihi Hang berjalan keluar ketika nyala obor hampir padam. Tidak lupa membawa beberapa buah Kim Hang Chui, senjata rahasia yang berbentuk seperti obor itu. Tiba di luar, ketika melihat sebuah batu yang menghalangi jalan, secara Iseng Sin Hang menyabatkan pedangnya. Sungguh tak terduga, batu itu terbabat potong menjadi dua bagian ahah tanda tanya seru pemuda itu kegirangan ini dia pedang mustika tanda tanya. Dan ketika ia mencoba untuk menusuk dinding gua, maka pedang itu amblas hampir sampai ke tangannya. Bukan main girangnya anak muda ini. Maka begitu tiba di gua tempat ia berlatih, ia langsung melakukan latihan dengan petus semangat dan gembira. Mula-mula dipermainkannya ilmu pedang ayahnya. Setelah itu ia melatih ilmu silat gabungannya. Ternyata pedang itu sesuai sekali dipakai, terutama sekali waktu ia memainkan Sin Hang kiam hoatnya. Bukan main bertambah girangnya melihat kenyataan itu semua. Selanjutnya berminggu-minggu dan berbulan tanpa mengenal bosan dan lelah, Sin Hang tekun melatih diri dengan Sin Hang lewekeng maupun pemecahan lukisan termasuk juga latihan mempergunakan senjata rahasia Kim Leng Cui tidak ditinggalkan. Namun pada saat mempelajari si Hang Lwekeng dan tiba pada halaman terakhir, tiba-tiba ia merasakan suatu kesulitan pula. Ia mengulangi dan melatih berulang-ulang pada bagian itu akan tetapi bukannya dapat memahami, sebaliknya malah kepalanya jadi pusing. Padahal ia yakin benar bahwa ia tidak salah mengartikannya. Malamnya, dalam saat ia membaringkan tubuhnya, memikirkan kedua kitab pelajaran ilmu silap tersebut, sinar bulan berpantulan memasuki gua melalui celah-celah dinding gua yang retak. Ia menghitung sama dengan hitung dalam hati, kiranya telah sepuluh tahun ia menjadi penghuni gua tersebut. Maka terpikir olehnya untuk turun gunung mencari musuh besarnya Ong Kau Lian, pembunuh ayah dan ibu serta saudara-saudara seperguruannya. Kecuali itu, terbayang pula wajah An Siulian Putri An Hwiacian ketua Cheng Hang Pai yang telah binasa di tangan keponakan sendiri itu. Mengingat akan gadis itu, maka dalam hati ia berharap mudah-mudahan keturunan TKW Ekiyesu, gurunya itu, yang harus ditemukannya di Tiempo adalah seorang anak laki-laki, sehingga tidak akan banyak menimbulkan kesulitan. Sebulan kemudian, setelah berulang kali mengulang dan mengulang seluruh pelajaran dari kedua kitab warisan gurunya itu, Xin Hang lantas membakarnya. Ia mengingat bahwa jika kitab itu sampai terjatuh ke tangan orang-orang Tian Lempai, akan sangat membahayakan bagi ketenteraman dunia Kang O. Dalam sekejap saja maka api telah berkobar, membakar kedua kitab pusaka yang sebenarnya menjadi impian setiap orang gagah di kalangan rimba persilatan. Sekian lama api menyala, berkobar membakar kedua kitab itu. Akan tetapi aneh. Selagi semua lembaran-lembaran kitab itu hangus menjadi abu, maka kulit kitab Xin Hang lwee keng sama sekali tidak hangus, hanya menjadi hitam belaka aneh tanda tanya pikir Shou Hong. Lalu dicobanya untuk merobek kulit kuku itu, akan tetapi tidak berhasil. Padahal Xin Hang tahu bahwa tenaganya sangat kuat. Ketika ia menjentik-jentik dan menekan-nekan serta memperhatikan lebih jauh, ternyata kulit buku itu tidak terbuat dari kertas biasa. Akan tetapi ternyata terbuat dari baja campuran emas yang dilapis entah bulu sejenis apa yang rangkap dua. Lapisan itu berbentuk kaos, akan tetapi bahannya jauh lebih halus. Apabila Xin Hang mempertatikan lebih jauh, kiranya pada kaos pelapis itu terdapat tulisan kaos pelindung jiwa. Segera, tanpa ayah lagi, dikenakannya kaos itu. Untuk membuka lapisannya, ia mempergunakan sebuah pisau, ketika dikorek, maka ia menemukan sehelai kertas yang terdapat di situ. Selembar kertas yang ternyata berisikan gambar-gambar. Gambar-gambar ilmu pukulan dan ilmu pedang. Hingga akhirnya Xin Hang sadar bahwa gambar-gambar itu adalah petunjuk penting untuk kitab Xin Hang Iwekeng pada halaman-halaman yang akhir, di mana ia mendapat kesulitan untuk mempelajarinya. Dengan ditemukannya gambar-gambar itu, maka kegembiraan Xin Hang sungguh tak terlukiskan. Berarti ia dapat sudah melatih diri dengan seluruh ilmu yang terdapat dalam kedua kitab itu. Karena penemuan ini, maka Xin Hang mengundurkan waktu keberangkatannya selama beberapa hari untuk melatih diri lebih lanjut. Seluruh latihan yang semula samar-samar kini telah dapat dilatihnya dengan baik. Selanjutnya, setelah merasa telah siap semuanya, maka Xin Hang menyiapkan buntalan untuk berangkat turun gunung. Setelah berlutut dan paikui di hadapan makam Tekwe E. Kiesu, serta memberikan salam terakhir pada makam Siulian, maka sambil menggendong Hang Pokiam, ia mulai dengan perjalanannya. Tidak lupa, ia menutup mulut gua dengan batu besar, agar jangan sampai ada orang lain yang dapat menemukan tempat itu. Hari inilah, hari yang pertama kali bagi Xin Hang mulai turun gunung sejak 10 tahun yang lalu ia mengasingkan diri. Maka tidaklah mengherankan apabila sekarang Xin Hang melihat segala sesuatu yang tampak olehnya seperti asing baginya. Setelah berjalan setengah harian, kira-kira hari hampir pukul 2, maka Xin Hang telah tiba pada lereng pegunungan yang ditumbuhi hutan cemara. Pohon-pohon cemara itu kini tampak telah berubah benar, daun-daunnya rimbun-rimbun, sehingga walaupun saat itu matahari sedang naik tinggi, tetapi Xin Hang hampir tidak merasainya. Bahkan yang terasa olehnya adalah nyaman dan sejuk serta angin yang meniup terasa silir-silir lembut. Sedang asiknya ia berjalan, mendadak terdengar suara burung-burung pemakan bangkai berterbangan di atas kepala, Xin Hang mengaatkat kepala untuk meyakinkan. Mendadak saja ia teringat sesuatu. Lalu cepat-cepat ia naik, memanjat pohon. Lalu dengan pedangnya ia memotong sebuah dahan. Dahan itu dibawanya turun. Lalu diambilnya duri-duri yang melekat padanya. Setelah merauti duri-duri itu kemudian menyimpannya maka ia pun melanjutkan perjalanan kembali. Menjelang malam hari, Xin Hang telah tiba di gunung. Ia teringat akan keluarga Oei, maka ia pun bermaksud untuk menyambanginya. Ketika tiba pada dusun tempat paman dan keponakan itu, maka Xin Hang menjadi keheranan melihat dusun itu sepi-sepi saja, tidak terdengar gonggong anjir. Di depan rumah keluarga Oei tidak juga terlihat jongos yang menyambut, sunyi sekali. Karena kesunyian yang mencurigakan itu maka Xin Hang berusaha menghampiri sebuah pintu gedung yang tampak agak membuka. Diketuknya pintu rumah itu. Dari ketukan-ketukan lemah sampai ketukan yang keras, tidak juga terdengar ada jawaban dari dalam, hingga karena habis kesabaran, maka di gedor-gedornya pintu itu keras-keras, barulah beberapa lama kemudian tertampak keluar seseorang yang jalannya terbungkuk-bungkuk menghampiri siapa. Tuan, Chuan siapa demikianlah dengan terburu-buru kakek bungkuk itu menegur aku seorang tamu dekat, hendak bertemu menyambangi kedua Oei lohyap kata Xin Hang Oh, bukankah Tuan adalah tamu muda yang pada beberapa tahun yang lalu pernah berkunjung kemari bersama Tuan Balgiha? Kakek itu menegaskan penglihatannya dengan mengangkat muka memandang tajimnya, saya Li Xin Hang sahut si pemuda membenarkan. Baru saja Xin Hang menjawab demikian maka tampak kakek itu menundukkan kepalanya sambil pundaknya bergerak-gerak, menangis kakek mengapa kau? Xin Hang keheranan. Terasa olehnya firasat buruk yang telah menimpa keluarga itu Oh, anak Xin Hang demikian kata kakek itu sambil mempersilahkan tamunya memasuki rumah kau tidak mengetahbinya. Xin Hang diajak masuk ke dalam, duduk-duduk sambil tak lama kemudian kakek itu telah menyediakan secangkir teh kakek, apakah malapetaka telah menimpa? Xin Hang telah tak sabar. Kakek itu menyeka matanya berulang-ulang. Baru kemudian menjawab tanda tanya malapetaka, yah malapetaka. Setahun setelah kedatangan kalian berdua Tuan Balbha, maka ke kampung ini telah datang dua orang yang berhidung bengkok serta mengenakan ikat kepala yang bentuknya aneh sekali. Oleh karena mereka datang pada malam hari, sedang yang seorang mukanya merah dan satunya kuning, yang kelihatan pada mereka hanyalah matanya saja yang menyala seperti obor. Ternyata mereka itu tidak hanya berdua saja. Jauh di belakang mereka, ikut serta satu orang yang ternyata adalah sebangsa kita. Mereka langsung memasuki rumah gedung OEI Chung Chu, tanpa menghiraukan sopan santun. Mereka itu adalah orang-orang jahat, yang datang hendak menuntut balas. Satu orang yang datang belakangan itu adalah bekas begal yang pada enam tahun yang lalu pernah dikalahkan oleh Chung Chu. Kami tanda tanya apa yang mereka lakukan? Tanya Sin Hang, kedua orang asing yang mukanya sangat menyeramkan itu, sangat tidak tahu aturan sama sekali. Mereka sangat telengas. Ketika tuan kami sedang berbicara dengan bekas pecundangnya, kedua orang bermuka hantu itu telah membuat kegaduhan. Yang satunya yang mukanya kuning dengan kelima jarinya telah membunuh Jongos yang saat itu sedang membawa air teh di atas nampan. Dengan kelima jarinya yang sangat buas itu, ia mencengkeram matuk kuping dan hidung Jongos itu sehingga masing-masing bagian muka itu copat dari kepalanya. Tanda tanya Aih, mengapa begitu telengas? Sin Hang berseru terperanjat. Dalam kitab pemecahan lukisan, memang terdapat ilmu yang sejenis itu, yaitu mencabut nyawa dengan lima jari. Ilmu itu terdapat di tanah India. Tidak mudah orang dapat meyakininya. Orang bermuka kuning itu agaknya tidak boleh dipandang ringan cepat sekali gerakan tamu asing itu, sehingga siapapun tidak dapat mencegah kejadian itu. Dan selanjutnya kedua cungcuk kami telah terlibat dengan pertarungan melawan bekas begal itu. Sebenarnya si bekas begal itu bukanlah lawan kedua cungcuk kami. Akan tetapi sedang ia terdesak hebat, mendadak terdengar pekikan suara si orang asing yang bermuka merah tanda tanya bukan main orang bermuka hantu itu. Dengan permainan tangan kosong ia dapat memecah pertahanan kedua cungcuk kami. Dan tak lama kemudian terdengar jeritan cungcuk muda Oe I Hang Gap. Ternyata beliau telah mengalami nasib yang sangat mengerikan, mukanya hancur seperti jongos tadi tanda tanya ah tanpa sadar Sin Hang mengeluh dan bergidik melihat nasib seng keponakan, maka Oe I To A Chung Chu menjadi sangat gusar, dan beliau berusaha untuk membalaskan sakit hati keponakannya itu. Akan tetapi sebelum sempat berbuat banyak, beliau pun telah mengalami nasib yang serupa, mukanya terbelah, pisah dari kepalanya tanda tanya. Kakek itu tersengguk-sengguk menangis aku yang saat itu tengah bersembunyi di loteng melihat tegas semuanya itu terjadi. Mungkin saat itu aku telah mati lemas. Tetapi mataku masih dapat melihat betapa iblis yang ternyata bernama Ang Oe I Moko itu selanjutnya dengan kekejaman yang luar biasa, membunuh sekalian penghuni rumah yang ditemuinya. Tidak seorang pun yang tersisa dalam rumah, kecuali aku dan, ukaha-ukaha-ukaha tanda tanya. Si kakek menangis menggerung-gerung pula terlalu untuk kesekian kalinya Sin Hang mengeluh menggidik ngeri, sungguh dinyana bahwa nasib keluarga Oe I akan begitu mengenaskan untuk beberapa saat pemuda itu duduk termangu, diam tak berkutik. Tuan dapatkah menduga siapakah di antara keluarga Chung Chu yang masih selamat, bukankah Oe I Syochia sahut Sin Hang gugup dan menggeragap benar. Tian memang tidak buta, satu sayunya turunan Oe I Chung Chu yang berhasil meloloskan diri, dia itulah, sahut kakek itu menjelaskan dia dibawa lari oleh Liu Xiao Ji, ketika iblis kejam itu sedang mengamuk tanda tanya syukurlah kalau begitu, kata Sin Hang jikalau begitu halnya berarti keturunan Oe I tidak tumpas sama sekali pikirnya hanya entah kemana dibawanya putri itu pergi. Cuan muda, apabila di belakang hari kau menjumpainya harap tolong kirimkan kabar, Sin Hang menyangupi. Selanjutnya karena ia pikir sudah tak ada pula manfaatnya untuk berlama-lama di situ, maka Sin Hang lantas mengambil Hiu untuk melakukan sembah yang di depan meja aku paman dan keponakan keluarga itu, barulah ia meminta diri untuk melanjutkan perjalanan. Papa hari kelima dalam perjalanannya itu Sin Hang tiba pada sebuah dusun yang ramai, yang terkenal dengan araknya yang harum yaitu dusun Kengpo. Di situ Sin Hang dapat memperoleh seekor kuda. Sebelum melanjutkan perjalanan pemuda itu bermaksud untuk masuk ke dalam sebuah warung depan minum arak, barang beberapa teguk. Di depan rumah makan itu Sin Hang tertarik pada seekor kuda berwarna merah mulus yang tertambat. Ketika sedang meneliti kuda itu, mendadak perhatiannya tertarik pada sebuah tanda rahasia yang terlekat di pojokan tembok, Sin Hang tahu bahwa tanda dari orang kalangan Kang Ong karena bukannya ia pernah menjadi seorang piawosu. Tanda-tanda semacam itu memang sering ia dapati dalam pekerjaannya itu. Dengan tenang Sin Hang memasuki sebuah rumah makan. Dilihatnya di dalam wargan itu, seorang pemuda yang berpakaian sangat perlente sedang duduk-duduk minum seorang diri. Apabila melihat dari pakaiannya, tampaknya pemuda itu agaknya tergolongan orang Kang Ong. Pemuda yang menyendiri itu berwajah sangat cakep, hampir-hampir Sin Hang tak percaya bahwa pemuda itu seorang laki-laki karena wajahnya yang sangat halus dan seperti cantik itu. Di sisi sebelah barat pemuda cakep itu, duduk pula dua orang laki-laki, yang seorang gemuk dan yang seorang lagi kurus. Mereka berwajah kasar, dan berulang kali mereka tampak melirik ke arah si pemuda tampan. Sedangkan si pemuda tampan itu agaknya tidak memperhatikan tingkah laku kedua orang itu. Ia minum secawan demi secawan, sehingga kemudian tampak tubuhnya limbung, walaupun demikian, wajahnya masih melukiskan bahwa ia sedang berduka hati. Berkali-kali ia menggoyang-goyangkan kepalanya, dan tangannya mengepal-ngepal. Tetapi sungguh aneh, sama sekali ia tidak menyadari bahwa dua orang yang duduk di dekatnya sering mengincer ke arahnya. Pada saat itu, terdengar si gemuk berkata serak tanda tanya hayo kawan, kau harus habiskan dua ratus cangkir. Minum terus, tidak boleh curang tanda tanya. Temannya, yang kurus itu berjingkrak kau gila tanda tanya bentaknya kau sendiri belum menghabiskan tujuh cawan. Bagaimana kau mau mendesak aku menghabiskan dua ratus cangkir? Tanda tanya tapi tubuhmu kurus, ingat, kau membutuhkan banyak minum arak agar tubuhmu menjadi panas dan bertenaga. Paling sedikit, sebenarnya kau harus menghabiskan tiga ratus cangkir. Tanda tanya ngomong busuk tanda tanya. Si kurus menggerutu, mendongkol akutip kau mau minum lagi. Tanda tanya hei, tidak mau minum bentak si gemuk. Seraya kemudian diangkatnya sebuah poci arak, dan diselugukannya ke dalam mulut si kurus. Si kurus jadi gusar. Tangannya dikebaskan sehingga arak itu tertumpah ruah menyiram tubuhnya. Si gemuk tetap memaksa, sehingga keduanya lantas bergumul, seperti disengaja, pergumulan mereka sampai melanggar si pemuda tampan kurang ajar. Pemuda itu membentak seraya bangkit. Bersamaan dengan itu, terdengar suara barang jatuh. Kiranya sebuah kantong bersulam milik pemuda tampan itu, dan dan di dalamnya tampak meletik keluar sepotong emas serta beberapa tahil perak. Si pemuda tampan bergerak cepat sekali, menginjak kantongnya mendahului kedua orang yang berlagak mabuk itu. Lalu dirobnya uang-uang perak dan emasnya itu seraya berseru tanda tanya kalian hendak merampas tanda tanya. Kedua orang yang bergumul itu berhenti bergulat. Si gemuk kontan mementak tanda tanya siapa merampas berani sembarangan menuduh orang. Ku hajar kau tanda tanya si kurus mengancam. Menyaksikan ketiga orang yang hendak ribut itu beberapa orang tamu yang lain datang meleraikannya. Sin Hang tertawa menyaksikan perbuatan kedua orang kasar itu. Ia mengerti dan maklum bahwa perbuatan kedua orang itu bergumul memang sengaja untuk secara diam-diam untuk merampas kantong orang, atau setidak-tidaknya mengetahui isi kantong pemuda itu. Cuma sayangnya mereka kalah cepat dengan pemiliknya sehingga maksud mereka tidak kesampaian. Sin Hang mendekati kedua orang kasar itu. Sambil mendorong mereka agar menjauh, ia menegur tanda tanya apakah kailan sudah sinting. Mau bergumul, ya bergumul saja, tak perlu menyeruduk tempat orang lain tanda tanya. Sambil menegur, demikian ia mendorong kedua orang itu agak keras, sehingga terhuyung ke belakang, kesakitan. Dan mereka sungguh tak mengira, bahwa pemuda yang mendorong-dorong mereka itu telah mengambil isi kantong celana mereka. Bangsat itu yang sembarangan menuduh orang tanda tanya. Kata si gemuk marah dan mencaci. Tetapi beberapa tamu yang lain, yang memang melihat asal keributan itu, jadi menyalahkan mereka sudah kalian yang mengganggu orang tanda tanya. Kalau mau minum sambil guling-gulingan minum di rumah sendiri saja tanda tanya. Begitulah kata tamu-tamu yang lain. Pemuda tampan yang berpakaian Kang Ou itu memandang ke arah Sin Hang sambil mengangkat cawanya. Tanda tanya saudara, mari minum bersama tanda tanya. Terima kasih sahut Sin Hang seraya duduk. Dari tempatnya ia mengawasi kedua orang kasar itu. Mereka itu tampaknya masih mendongkol kepada si pemuda tampan, dan berulang kali mereka mengawasi dengan sorot metel, tajam. Lalu seorang di antaranya, si kurus memanggil kuasa rumah makan untuk perhitungan. Si gemuk masih mengerut tuh. Tangannya dimasukkan ke dalam kantong celana, agaknya ia hendak mengeluarkan uang. Tiba-tiba tampak melongot, dan tangannya masih terbenam dalam kantong celana, sementara wajahnya jadi pucat dan berkeringat. Melihat perubahan sikap temannya, maka si kurus pun lantas merabah sakunya, ia pun menjadi tertegun, dengan mendadak. Dan bola matanya berputar-putar kebingungan. Kedua orang itu saling pandang, saling mengawasi, sedang mulut mengatup rapat tidak dapat berkata barang sepatah katapun juga jumlah semua, cuma dua tahil lima cie kata kuasa rumah makan seraya membungkuk hormat kepada kedua tamu itu. Sebaliknya kedua tamu itu saling pandang menyeringai, seperti monyet mencium terasi. Tangan mereka masih belum ditarik dari dalam kantong celana tuan-tuan, semuanya berjumlah dua tahil lima cie, kuasa rumah makan itu mengulangi. Lalu dengan gugup dan muka sebentar merabah sebentar pucat, si gemuk menjawab gugup tanda tanya kalau boleh, kami membayar lain kali, saja hehehe. Cuan rumah memperlihatkan sikap yang dingin dan keheranan wah, rumah makan kami bisa pilot, kalau semua tamu berhutang, kata kuasa rumah makan itu. Si jungos yang juga mendongkol melihat tingkah laku orang, ikut-ikutan menyeletuk apakah kalian berdua-berdua bukannya hendak mengganggu kita. Sudah minum berpuas-puas, membikin keributan lagi. Kalau benar-benar tidak berduit, hayo buka baju tanda tanya. Dan tamu-tamu yang lain ikut menimbrung tanda tanya memang mereka berdua itu ialah. Melihat gelagat yang tidak enak, kedua orang itu pun membuka bajunya, rupanya dengan kedua potong baju itu saja, harga dua tahi lima ceh belumlah cukup, dan si jungos telah mengambil kopiah tamu itu. Kedua tamu itu murka bukan buatan ramen mukanya sampai merah hijau, merah pucat tak menentu. Akan tetapi mereka tak berdaya, dan setelah mendapat perlakuan yang sangat kasar itu, mereka bergegas keluar meninggalkan rumah makan. Sepergenya kedua dorang itu, Sin Hang jadi teringat sesuatu. Mereka itu tampaknya memang bukan orang baik-baik. Menilik sikapnya mungkin mereka adalah orang-orang bawahan dari suatu perkumpulan. Tidak mustahilkah mereka akan mengadu kepada pemimpin mereka? Teringat akan hal yang demikian, maka Sin Hang bermaksud untuk menghampiri si pemuda tampan untuk memberikan peringatan. Akan tetapi baru saja ia berdiri, di luar rumah makan terdengar suara ribut-ribut, dan tak lama kemudian belasan orang laki-laki yang wajahnya kasar di a'aberingas, tampak memasuki rumah makan samlil membuat kegaduhan. Di antara mereka itu, terdapat dua orang yang habis dilucuti tadi. Mereka itu menunjuk ke arah si pemuda tampan, maka langsung belasan orang itu mengurung si pemuda. Salah seorang di antara mereka yang berhidung pesek dan bercabang bauk agaknya adalah pemimpin rombongan menghampiri si pemuda dengan garang. Dengan kedatangan belasan orang itu, maka suasana dalam warung menjadi panik. Beberapa orang tamu yang bernyali kecil segera membayar makanan, dan berlalu dengan cepat. Si gemuk yang tadi mati kutu, kini di hadapan kawan-kawannya rupanya bermaksud hendak pamer kegagahan. Sekali menghampiri si pemuda tampan, ia mengulur tangan untuk menjamret dada orang. Akan tetapi sebelum tangannya yang berbulu itu sampai pada sasarannya, terdengar ia menjerit, kesakitan seperti babi dipotong wadau UU tanda tanya dan bertepatan dengan itu tubuhnya terbanting dari kursinya yang ringsek. Beberapa orang tamu yang masih berada di situ, melihat kejadian itu dan tertawa geli, melihat si gemuk yang jatuh dengan muka ke tanah, sehingga beberapa buah giginya copot dan menyembur darah. Yang hebat, setelah jatuh, si gemuk bukannya bangkit berdiri, akan tetapi ternyata pingsan seketika. Hal ini membuat para ramu yang menyaksikan jadi kaget pembunuhan tanda tanya. Seru para tamu yang tadi tertawa, kini jadi panik, dan serabutan keluar untuk menghindari kejadian mungkin berkembang makin besar. Si pesek yang melihat nasib bawahannya demikian, menjadi sangat gusar. Serentak ia mengomando bawahannya untuk segera turun mengeroyok berhenti tanda tanya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang sangat, dan berpengaruh sekali, sehingga membuat para pengeroyok itu mengurungkan maksudnya mereka semuanya jadi bungkam, dan pandang matanya terarah ke pintu rumah makan, di mana berdiri seseorang yang bertubuh pendek gemuk dengan sebuah golok besar melintang di depan dadanya. Di belakang orang gemuk pendek itu tampak berdiri pula dua orang lain yang sikapnya tidak kalah garangnya. Melihat munculnya orang-orang itu, maka Diam Diam Sin Hang telah menyiapkan beberapa batang dari cemara yang akan dipergunakannya sebagai priau. Bila saatnya perlu nanti ia membantu si pemuda tampan itu keluar kalian tanda tanya bentak orang pendek gemuk itu kepada para pengeroyok dengan suaranya yang keras mengguntur. Anak buah sehidung pesek itu, tanpa digebah sekali lagi, telah berebutan keluar sambil ketakutan. Sedangkan si pemuda tampan, dengan sikap mengejek, berseru tanda tanya ayo cepat keluar. Keluar semua? Tampaknya ia sama sekali tidak menghiraukan si pesek dan anak buahnya yang menggerutu dan melotot ke arahnya.